Intro Ya Pak Mirsa, kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTM PC Polri yang kini telah berada di kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur. Ya Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus selalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cika Bu Cika Aulia di studio. Pemirsa pada pagi hari ini dimulai jam perkantoran setelah libur akhir pekan. Memang peningkatan tolumnya kendaraan di kawasan ini cukup signifikan dari arah Cilelitan yang akan mengarah ke arah Cipaka Putih. Kita ketahui juga arah Cilelitan ini merupakan jalur tol dari arah Jangurawi dan juga kendaraan dari arah Bekasi melintas di kawasan ini sehingga memang berimbas pada penumpukan kendaraan pada pagi hari ini dimana dominasi kendaraan pagi hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Selain memang antrian di traffic light yang akan mengarah ke pondok bambu ini mencapai 250 meter di sisi sebelah kanan dari antrian juga tentu kendaraan yang akan mengarah ke arah Cipaka Putih pada pagi hari ini memang cukup padat untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati jaga jarak aman kendaraan Anda kemudian antisipasi juga kendaraan akutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di media jalan. Kemudian kepadatan kendaraan juga terjadi dari Raca Paka Putih yang akan mengarah ke Cilelitan maupun ke arah Alim hal ini juga bisa kita lihat bersama dari imbasnya kepadatan kendaraan sehingga banyak kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang memasuki jalur busway dengan harapan mungkin bisa lancar untuk mengikuti jalur busway ini namun hal tersebut melanggar aturan di mana tidak menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan sehingga menghampat juga jalur busway perlintasan busway yang akan melintas di kawasan ini untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu tertib tertib berlalu lintas ini menyelamatkan anak bangsa dan juga menghindari benturan terjadinya kecelakaan berlalu lintas untuk rasu lintas dari arah pondok bambu yang akan mengarah ke Cilelitan maupun yang akan berbelok arah mengarah ke Cempaka Putih pada pagi hari ini juga dalam keadaan rame cenderung tersendat di antrian traffic light saat ini sudah ada anggota kami di lapangan yang mengatur jalannya rasu lintas besar harapan kami Anda dapat mengikuti arah home serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan kemudian Cikal dan Aulia kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri selama 1x24 jam terjadi 181 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 29 luka berat dan 222 luka ringan dari 181 kasus laka lantas tersebut 60% terjadi pada waktu siang hari penyebab laka lantas mayoritas dikenalkan pengemudi cerobo terhadap lalu lintas dari depan dan gagal menjaga jarak aman dan 56 laka terjadi karena pengemudi cerobo terhadap lalu lintas yang ada di depan untuk itu penting sekali kita menciptakan keamanan ketertiban di jalan raya dengan tertib berlalu lintas hal ini untuk menjaga terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk mengupdate informasi-informasi seputar aras lalu lintas terkini kami isi melayani Anda di 1569 atau melalui SMSenter kami di 191-19 Cikal dan juga Aulia kembali ke anginya silakan ya terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari kawasan Cawang PNS Jakarta Timur selamat bertugas kembali dan salam presisi selamat menikmati